Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue bilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Raja Tianzang yang pada saat ini berhadapan dengan jutaan prajurit dari aliansi Doshan Namun meskipun begitu Raja Tianzang pada saat ini telah membangkitkan puluhan juta mayat yang berada di bintang Hongmang Pemandangan mengerikan ini benar-benar membuat orang pada saat ini menghela nafas Sementara itu sosok pemimpin dari aliansi Doshan yang berada di atas punuk binatang pada saat ini tertawa terbahak-bahak Sosoknya lanjut berkata kepada Raja Tianzang bahwa Raja Tianzang benar-benar memiliki kemampuan Tetapi kali ini target dari aliansi Doshan bukanlah Raja Tianzang Aliansi Doshan pada saat ini memiliki delapan mayat dan akan ada yang kesembilan Pada akhirnya yang disebut legenda tersebut benar-benar akan menjadi legenda nyata Raja Tianzang pun sedikit mengerutkan kening melihat sosok pemimpin ini yang pada saat ini tertawa terbahak-bahak Raja Tianzang juga pada saat ini sudah merasakan aura Xiaoyan yang telah menjauh dari mereka Raja Tianzang pada saat ini berpikir bahwa secara logika lubang cacing teleportasi ini tidak akan mungkin dapat dicegat Hal tersebut hanya mungkin terjadi jika lokasi serta jalurnya telah diketahui sebelumnya Jika lubang cacing teleportasi ini diblokir secara paksa Maka lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya akan meledak dalam sekejap Teleportasi juga akan segera mengarah ke tempat yang tidak diketahui Bahkan mungkin mereka juga akan terjebak di lubang cacing untuk selamanya Skenario terburuk pada saat ini yang akan terjadi sepertinya mungkin mereka akan diteleportasi ke ujung laut kehampaan Tempat ini adalah tempat yang tandus dan tak bernyawa dan benar-benar tidak ada kehidupan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini Xiaoyan sedang mengedarkan orijin abadi untuk meraih para anggota tim Fearless Xiaoyan pada saat ini menjaga semua orang yang sedang terluka parah dan Xiaoyan juga benar-benar merasa sangat lemah Melihat orang-orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri Jejak kemarahan pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ia yang bernama Xiaoyan akan bertempur habis-habisan di masa depan bersama dengan aliansi dosyan Namun baru saja perkataan Xiaoyan ini terdengar tiba-tiba suara gemuruh yang sangat kuat segera terdengar Xiaoyan merasakan seluruh ruang bergetar tiba-tiba sebelum akhirnya Xiaoyan melihat cahaya keemasan yang berkedip di hadapannya Tiba-tiba seluruh lubang cacing pada saat ini benar-benar runtuh Ledakan yang banyak pada saat ini segera terjadi bersamaan dengan kekuatan hisap yang kuat yang melonjak Xiaoyan tiba-tiba merasa seolah-olah organ dalam di dalam tubuhnya pada saat ini akan dihisap keluar Terlebih lagi bukan hanya tubuh fisik Xiaoyan yang pada saat ini mendapatkan tindasan Tetapi juga kekuatan spiritual pada saat ini tersedot Xiaoyan pada akhirnya buru-buru melindungi semua orang dari tekanan yang sangat kuat ini Lingkungan di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini menjadi buram dan Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya pada saat ini berputar Hal ini semua bisa terjadi karena ternyata lubang cacing teleportasi ini benar-benar telah diputus secara paksa Hal itu berarti bahwa skenario terburuk pada saat ini akan segera terjadi kepada tim Fearless Aliansi dosian tampaknya benar-benar memiliki rencana yang matang dan tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri Mereka telah menghitung semuanya dengan sangat rinci hingga termasuk jalur pelarian dari Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini seketika memerah dan benang darah yang tak terhitung jumlahnya segera memenuhi mata Xiaoyan Xiaoyan menemukan kesadarannya pada saat ini mulai kabur dan Xiaoyan segera mengutuk bahwa semua ini sungguh sangat sial Xiaoyan pada saat ini berpikir jika ini terus berlanjut maka Xiaoyan benar-benar akan terjatuh pingsan Sekali saja Xiaoyan terjatuh pingsan maka Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang Seiring berjalannya waktu Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin frustasi Pandangan Xiaoyan menjadi semakin buram dan kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini semakin melemah Xiaoyan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan harus menggunakan pagoda pemurnian Xiaoyan pun segera meraung dengan anda memilukan ketika Xiaoyan meneriakan nama Zanlau Setelah beberapa saat menunggu suara Zanlau pada saat ini masih belum terdengar menjawab Xiaoyan juga menemukan bahwa tubuhnya pada saat ini benar-benar menjadi semakin tidak berdaya dan Xiaoyan segera teringat sosok bayangan hitam Xiaoyan pun segera berteriak dengan sangat menyedihkan memanggil bayangan hitam yang sebelumnya telah membantu Xiaoyan Namun pada akhirnya setelah beberapa saat baik Zanlau maupun bayangan hitam pada saat ini tidak kunjung muncul Xiaoyan juga pada saat ini berusaha mencari keberadaan dari pagoda pemurnian Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menemukan keberadaan dari pagoda dan seolah-olah Xiaoyan telah kehilangan kontak Xiaoyan pada akhirnya mencoba yang terbaik untuk melindungi semua rekan-rekannya Tetapi pada akhirnya Xiaoyan berakhir dengan keputus asaan Tidak akan ada seorang pun yang bisa bertahan dari kekacauan akibat dari lubang cacing yang terputus ini Bahkan seseorang dengan kekuatan dogat benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk bisa selamat Pada akhirnya dalam waktu singkat pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan kesadarannya benar-benar memudar Tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kebencian dan keengganan yang mendalam Tetapi semuanya benar-benar telah menghilang di dalam arus turbulensi Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu dan kesadaran Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang Namun pada saat yang bersamaan sepasang mata emas segera muncul di bawah Xiaoyan Bayangan hitam ini segera mengelurkan tangannya dan memeluk tubuh Xiaoyan Sebelum akhirnya sosoknya mengambil langkah dan menghilang Sementara itu di sisi lain kembali ke Raja Tianzang yang pada saat ini sedang mengerutkan kening Setelah merenung sejenak pada akhirnya Raja Tianzang segera bergumam bahwa Xiaoyan telah terjatuh Pada saat yang sama suara tawa liar juga segera terdengar dari udara Setelah itu sosok yang berada di punuk binatang pada saat ini segera berkata dengan keras kepada Raja Tianzang Ia berkata bahwa lubang cacing teleportasi ini telah terputus Tidak peduli seberapa kuat reinkarnasi orang tersebut Ia mungkin tidak akan bisa dapat keluar hidup-hidup Terlebih lagi dengan kekuatannya saat ini aliran lubang cacing pada saat ini benar-benar akan menghancurkan tubuhnya Raja Tianzang pun mengepalkan sedikit tinjunya dan seluruh wajahnya pada saat ini langsung berubah menjadi gelap Hampir 10 juta kerangka pada saat ini juga segera melayang ke atas mengikuti arus hati dari Raja Tianzang Raja Tianzang kali ini segera menyimpan labu anggurnya dan segera membentangkan tubuhnya dan bersamaan dengan hal tersebut Tombak pada saat ini segera muncul dan Raja Tianzang memandangi jutaan orang-orang dari aliansi Doshian Suara keras dari Raja Tianzang pada saat ini segera terdengar ketika ia berteriak bahwa hari ini semua orang dari aliansi Doshian harus mati Aura yang dipancarkan dari suara Raja Tianzang ini bukan lagi mengandung aura pembunuh tetapi aura kebencian Kebencian yang luar bina saat tiba-tiba membuat seluruh bintang hongmang pada saat ini menjadi suram Kerangka yang tak terhitung jumlahnya Meraja Rela di tanah dan untuk sesaat pada saat ini mereka benar-benar telah bersiap Raja Tianzang juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyueli dan berkata bahwa kali ini mereka guru dan murid harus membaraskan dandam ayah Xiaoyueli Xiaoyueli pun menoleh ke arah Raja Tianzang ketika mendengar perkataannya dan pada saat ini sedikit menunjukkan keraguan Xiaoyueli pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Raja Tianzang dan apa yang terjadi dengan ayah Xiaoyueli Raja Tianzang pun segera berkata perlahan bahwa aura dan nafas dari ayah Xiaoyueli pada saat ini telah menghilang Situasinya pada saat ini sangat pesimistis dan semua ini salah dari orang-orang aliansi Doshian Mata dari Xiaoyueli pada akhirnya sedikit menyusut setelah ia mendengar penjelasan dari Raja Tianzang Memikirkan mengenai Xiaoyueli meskipun Xiaoyueli baru bersama dengan Xiaoyueli selama beberapa waktu Namun Xiaoyueli tahu bahwa ayahnya yang belum pernah ia temui sebelumnya dipenuhi dengan cinta kebapaan Namun pada akhirnya pada saat ini orang-orang dari aliansi Doshian benar-benar menghilangkan waktu kebersamaan Xiaoyueli dengan Xiaoyueli Xiaoyueli pada akhirnya segera memegang sabit kematian dan matanya pada saat ini segera tertutup Begitu matanya kembali terbuka pada saat ini cahaya merah segera bergedip di mata Xiaoyueli Xiaoyueli pada saat ini segera berkata siapapun yang menyakiti ayahnya akan mati Pada akhirnya guru dan murid pada saat ini tiba-tiba meledak dengan kemarahan yang sangat kuat Sementara itu di sisi lain sosok di atas punuk binatang raksasa segera berkata memerintahkan semua prajurit untuk mundur Semua orang di aliansi Doshian pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dan mereka bergegas berbalik Mereka pada saat ini benar-benar merasa jiper setelah melihat banyaknya anggota yang dipanggil oleh Raja Tianzang Melihat adegan ini Raja Tianzang pun segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin pergi Raja Tianzang sebelumnya telah berkata bahwa mereka semua akan mati hari ini Tombak di tangan Raja Tianzang pada saat ini segera menunjuk ke depan Begitu juga Xiaoyueli yang pada saat ini sangat marah Raja Tianzang pada akhirnya segera berkata agar semuanya pada saat ini mempunuh orang-orang dari aliansi Doshian tanpa ampun Begitu suara ini terjatuh semua prajurit hantu kerangka mulai meraung Mereka segera menyapu ke arah langit dan hampir 10 juta tentara hantu berdatangan menjebak anggota dari aliansi Doshian Momentum ini benar-benar membuat semua orang merasa mati rasa dan semua orang di anggota aliansi Doshian pada saat ini mengerutkan kening Mereka pada saat ini bergegas berbondong-bondong memasuki batera yang berada di langit Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini segera memerintahkan Zhu Xinliang untuk menyegel alam bintang Hongmeng Tidak ada seorang pun orang dari aliansi Doshian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini Zhu Xinliang pun mengangguk sebelum akhirnya berkata agar Raja Tianzang pada saat ini jangan khawatir Tempat ini sudah lama diblokir oleh Zhu Xinliang dan pada saat ini mereka tidak akan bisa melarikan diri Langit bintang Hongmeng pada saat ini menjadi gelap dan kekuatan langit batas bintang Hongmeng ini bukanlah sebuah lelucon Bagaimanapun bintang Hongmeng telah menghadirkan banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang ikut berpartisi sapi Di dalam kompetisi Orang-orang yang mati disini juga bukanlah orang-orang lemah dan semuanya pada saat ini benar-benar berada di bawah kendali dari Raja Tianzang Selain itu kekuatan dari alam bintang Hongmeng juga pada saat ini benar-benar sangat kuat Perisai yang dibentuk oleh Zhu Xinliang pada saat ini bahkan tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan di tingkat dogad Pada akhirnya beberapa batera raksasa dari aliansi Doshan yang ingin pergi pada saat ini segera berhenti Mereka pada saat ini menemukan bahwa perjalanan mereka telah dihalangi oleh kekuatan penghalang yang tak terlihat Pemimpin yang sebelumnya duduk di binatang raksasa juga pada saat ini segera berteriak bahwa ini sungguh sangat sialan Ia lanjut memerintahkan semua orang untuk segera berhadapan dengan musuh-musuh yang ada sementara ia akan membuka segelnya Para pasukan dari aliansi Doshan pada akhirnya menggertakan gigi dan pada saat ini segera memulai pertempuran Sementara itu pria pemimpin dari aliansi Doshan pada saat ini segera mulai kembali berbicara kepada Raja Tianzang Ia berkata bahwa jika Raja Tianzang berani membunuh semua orang dari aliansi Doshan Pemimpin dari aliansi Doshan benar-benar tidak akan membiarkan Tianzang pergi ke dunia bawah Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Tianzang hanya tersenyum tipis Karena pemimpin dari aliansi Doshan mengatakan hal seperti itu Maka dapat dipastikan bahwa mereka pada saat ini benar-benar terjatuh ke dalam ketakutan Hal itu berarti bahwa aliansi Doshan pada saat ini benar-benar akan segera dikalahkan Raja Tianzang pada akhirnya lanjut segera berkata kepada si pemimpin bahwa meskipun dunia bawah tidak sebaik dulu Pada saat ini dunia bawah masih disebut dengan dunia bawah atau neraka Dengan begitu maka dunia bawah pada saat ini tidak akan bisa diancam oleh semut seperti aliansi Doshan Setelah itu Raja Tianzang kembali menoleh ke arah Xiaoyu Weli dan mulai segera mengeluarkan instruksi Raja Tianzang berkata bahwa ia akan menyerahkan para pemimpin lainnya dari aliansi Doshan kepada Xiaoyu Weli Sementara itu Raja Tianzang akan membunuh para pemimpin tertinggi mereka terlebih dahulu Selain itu Raja Tianzang mengingatkan Xiaoyu Weli untuk mencoba sebaik mungkin tidak melepaskan perban di tubuhnya Xiaoyu Weli pun mengangguk dan pada saat ini sosoknya seketika berpisah Setelah itu Raja Tianzang kembali menoleh ke arah pemimpin dari aliansi Doshan yang bernama Jiang Feng Raja Tianzang segera berkata bahwa kali ini ia akan menggunakan 30% kekuatannya untuk melawannya Mendengar hal tersebut pada saat ini Jiang Feng pun segera mengerutkan kening dan segera berkata kepada Raja Tianzang Jiang Feng berkata sebaiknya Raja Tianzang pada saat ini jangan berpikir bahwa aliansi Doshan benar-benar lemah Ia pada saat ini akan membunuh semua orang di bintang Hong Meng dan Raja Tianzang akan menyaksikan adegan tersebut Sembilan yang mulia dari pavilion sembilan dewa surgawi dari aliansi Doshan mereka juga pada saat ini semuanya berada di sini Oleh karena itu masih belum dipastikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dan siapakah yang akan kalah Mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah Jiang Feng Faktanya dengan kekuatan Raja Tianzang sesungguhnya Raja Tianzang dapat membunuh semua orang dari aliansi Doshan dalam sekejap Tetapi pada akhirnya Raja Tianzang memutuskan untuk tidak memilih menyelamatkan Xiaoyan Raja Tianzang berpikir bahwa ini adalah bencana Xiaoyan sendiri dan Xiaoyan harus melewati takdir ini sendirian Xiaoyan harus melalui kepahitan hidup dan mati dari orang-orang terkasih untuk Xiaoyan menjadi orang kuat Jika Xiaoyan selamat dari bencana ini maka di masa depan Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin kuat Justru jika Raja Tianzang membantu Xiaoyan dalam semua tindakan maka sesungguhnya itu tidak akan membantu Xiaoyan meningkat Pada akhirnya Raja Tianzang pada saat ini segera menghilang dalam sekejap dan ketika sosoknya muncul kembali ia sudah berada di hadapan Jiang Feng Jiang Feng pun tiba-tiba terkejut dan sumber orijin dewa segera melonjak keluar dari tubuhnya Ia langsung melesat berniat untuk menghindari Raja Tianzang di dalam pertempuran ini Jiang Feng pada saat ini benar-benar tampak terlihat takut berhadapan dengan Raja Tianzang Namun meskipun begitu apa yang dilakukan oleh Jiang Feng ini sangat bisa dimaklumi Banyak orang kuat telah mengenali nama Raja Tianzang yang seorang legenda yang telah ada sejak mereka masih kecil Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi sosok legendaris ini dengan perasaan tetap tenang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan juga telah menghilang ke dalam kerumunan Setiap kali energi hitam mengembun pada saat ini terlihat sabit hitam yang melintas Bersamaan dengan hal tersebut kelapa yang tak terhitung jumlahnya juga berterbangan dalam sekejap Pada saat ini Xiaoyan memiliki senyuman tipis dan seolah-olah benar-benar menikmati keadaan saat ini Di udara pada saat ini pertempuran benar-benar berlangsung dengan sengit Mayat-mayat pada saat ini berjatuhan dan kemokatan serta cedera pada saat ini terus berlanjut Cairan merah sirop marjan juga pada saat ini berceceran di langit dengan pertempuran yang berlangsung dengan intens Sementara itu di papilion bintang Hongmeng pada saat ini ada juga banyak orang yang sedang menyaksikan pertempuran Mereka menyaksikan pertempuran yang menghancurkan dunia di udara dengan mata ngeri Skala dan momentum dari pertempuran ini benar-benar sebanding dengan pertempuran antara seluruh klan di alam tingkat tinggi Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa tampaknya aliansi Doshan benar-benar tidak memiliki jalan keluar Semua orang juga pada saat ini segera menyadari latar belakang yang dimiliki oleh tim Fearless Hingga dapat mencapai puncak bintang Hongmeng Rupanya pada saat ini tidak hanya orang-orang dari alam bawah yang mendukung tim Fearless Tetapi ada juga orang-orang misterius dari kuil dewa kuno yang pada saat ini menjadi tameng dari tim Fearless Oleh karena itu wajar saja pemimpin dari tim Fearless pada saat ini benar-benar memiliki peningkatan kekuatan yang sangat gokil Kontes 10.000 alam ini mungkin adalah kontes 10.000 alam yang paling kacau selama itu diadakan Banyak orang pada saat ini benar-benar berdoa agar pertempuran ini benar-benar tidak menghancurkan bintang Hongmeng Sementara itu di sebuah tempat pada saat ini tepatnya di bintang merah Ada sesosok yang duduk bersila di sebuah aula Sosok ini berjubah putih dan duduk seperti biksu tua tanpa bergerak Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Hua Buyu yang pada saat ini separuh wajahnya sudah dipenuhi oleh racun hitam Racun ini benar-benar telah menyebar dan Hua Buyu pada akhirnya bergumam bahwa waktunya hampir habis Mungkin memang beginilah nasib dari setiap generasi penguasa dari bintang merah Adegan pada saat ini beralih ke benua Dodi di mana sekelompok orang masih menjaga kota air mata Orang-orang ini adalah orang-orang dari alam dewa darah yang menunggu bala bantuan dari alam dewa darah Pada akhirnya pengirim informasi pada saat ini segera sampai di hadapan pemimpin dari alam dewa darah Sosoknya segera menyampaikan pesan bahwa bala bantuan akan segera sampai dalam waktu 300 tahun Pemimpin alam dewa darah pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa setelah 300 tahun Baik benua Doki dan benua Dodi keduanya benar-benar akan segera dihancurkan oleh alam dewa darah Mendengar hal tersebut orang yang membawa pesan pun segera tertawa dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kepala memang benar Terlebih lagi pada saat ini mereka baru saja menerima bahwa orang-orang dari alam dewa darah berada di posisi ketiga dalam kontes 10.000 alam Mendengar hal tersebut pemimpin dari alam dewa darah pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Ia segera berkata bahwa rencana mereka orang-orang ini seharusnya bisa mencapai peringkat pertama Tetapi dengan juara ketiga pada saat ini hal tersebut masih cukup baik Ia tidak tahu apakah pada saat ini orang-orang itu akan berhasil direkrut oleh aliansi dosyan Jika mereka bisa bergabung dengan aliansi dosyan Maka semua rencana dari alam dewa darah pada saat ini akan dapat dengan mudah terwujud Dengan begitu maka mereka akan bisa menghancurkan beberapa alam lagi untuk mendapatkan kekuatan Sementara itu di sebuah tempat di kehampaan yang luas pada saat ini benar-benar tidak terlihat adanya kehidupan Namun tak lama setelah itu getaran segera terjadi dan sosok bayangan hitam dengan membawa tubuh seorang pria segera muncul Bayangan hitam itu pada saat ini segera meninggalkan Xiaoyan terapung di kehampaan sebelum akhirnya sosoknya menghilang Tidak diketahui berapa lama waktu pada saat ini berlalu dengan Xiaoyan yang ditinggalkan oleh sosok bayangan hitam Bersamaan dengan hal tersebut ada seonggok perahu kecil yang melintas Di atasnya pada saat ini ada dua orang sosok yang sedang mengarungi lautan kehampaan Salah satu di antaranya pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata kepada seniornya bahwa ada mayat di sini Sosok berjubah putih pun pada saat ini mengerutkan kening dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh juniornya Pada akhirnya ia segera mengarahkan perahu mendekat ke arah tubuh dari Xiaoyan Setelah mendekat keduanya pada saat ini segera memandangi tubuh Xiaoyan yang benar-benar tidak memancarkan aura sama sekali Melihat mayat dari Xiaoyan ini keduanya pada saat ini saling berdiskusi Mereka bertanya-tanya mungkinkah ini orang yang dimaksud oleh saudara-saudara mereka Rupanya apa yang dialami oleh Xiaoyan di dalam turbulensi telah dipantau dari kejauhan Dua orang ini memang ditujukan untuk menjemput Xiaoyan tetapi pada saat ini mereka tidak bisa memastikan identitas Xiaoyan Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa tubuh Xiaoyan ini kembali dan biarkan yang mulia memeriksanya Namun pada saat keduanya hendak menyeret mayat dari Xiaoyan pada saat ini keduanya merasakan aura yang terpancar Bersamaan dengan hal tersebut cincin di jari Xiaoyan pada saat ini segera bergedip Sesosok pada saat ini muncul dan sosok tersebut adalah Ding Yue yang telah bersembunyi di dalam cincin penyimpanan luar angkasa Ding Yue pada saat sebelumnya telah ditugaskan untuk merawat Xia Zhenghui begitu juga dengan Kiyo Kiyo Ding Yue telah menyaksikan semua pertempuran yang ada dan Ding Yue pada saat ini benar-benar mengeluarkan tangisan sambil menatap ke arah mayat Xiaoyan Dengan gokohakan Ding Yue pada saat ini memeluki mayat Xiaoyan Dua sosok yang baru saja hendak membawa mayat Xiaoyan juga pada saat ini segera terkejut Salah seorang di antara mereka yang bernama Liu Er pada saat ini segera mulai berkata agar si gadis pada saat ini jangan mengangis terlebih dahulu Sebaiknya pada saat ini ia mengatakan dari manakah asalnya dan siapakah dirinya Ding Yue pada saat ini masih terus menangis seolah-olah tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liu Er Pada akhirnya Liu Er pada saat ini segera meminta bantuan seniornya yaitu pria berjubah putih Pria berjubah putih pun segera berkata kepada Liu Er bahwa baik Liu Er maupun dirinya adalah jomblo Oleh karena itu mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur wanita Keduanya pada saat ini benar-benar sangat kebingungan hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa keduanya kembali terlebih dahulu Pada akhirnya di dalam kabut putih pada saat ini mereka segera melesat pergi dengan membawa mayat Xiaoyan dan Ding Yue Ketika mereka muncul kembali mereka pada saat ini sudah sampai di istana yang merupakan istana dari Kuil Dewa Kuno Keduanya pada akhirnya segera memasuki istana di mana sesosok tubuh pada saat ini berdiri di aula Sosok ini terlihat sangat menawan dengan pakaian yang sangat megah dan memiliki kecantikan yang luar binasa Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Ratu yang berasal dari Kuil Dewa Kuno Pria berjubah putih dan Liu Er pada saat ini sama-sama menangkupkan tangannya dan segera memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera bertanya kepada keduanya siapakah yang telah mereka temukan Sosoknya seketika menatap ke arah Ding Yue yang pada saat ini menangis doak-doakan dan suaranya menggema di seluruh aula Melihat Ding Yue yang pada saat ini benar-benar bikin kuping pengang pada saat ini tidak ada jejak kemarahan di wajah cantik sang ratu Sentuhan kelembutan pada saat ini muncul di mata indahnya dan sosoknya pada saat ini segera berjalan maju Ia tidak memerintahkan Ding Yue untuk berhenti dan hanya menunggu Ding Yue untuk meredakan tangisannya Sang Ratu pada saat ini masih terus berjalan hingga pada akhirnya ia sampai di tepi ujung perahu Sang Ratu segera menyadari ternyata kesedihan dari wanita ini diakibatkan oleh mayat yang pada saat ini tergeletak di dalam perahu Begitu Sang Ratu memperhatikan mayat tersebut pada saat ini sosoknya tiba-tiba merasakan sesuatu Matanya yang indah pada saat ini sedikit menyipit dan tubuhnya yang halus juga tampak bergetar Sosoknya pada saat ini terlihat gelagapan melihat ke sekeliling sebelum akhirnya kembali mendekat memperhatikan mayat tersebut dengan seksama Begitu ia memperhatikan mayat ini ekspresi di pipi cantiknya pada saat ini seketika membeku Matanya pada saat ini seolah-olah dipenuhi dengan keterkejutan yang bercampur dengan kegembiraan Pada akhirnya dengan nada suara yang tiba-tiba menjadi tegas pada saat ini ia segera memerintahkan Kepada pria berjubah putih yang bernama Geyun Ia berkata agar Geyun pada saat ini membawa mayat ini bersamanya dan mengikuti Sang Ratu dengan cepat Geyun pun sedikit terkejut karena ia benar-benar belum pernah melihat Sang Ratu dalam es moni yang seperti itu Sang Ratu pun pada saat ini mengerutkan Geyun melihat Geyun yang benar-benar masih tertegun Dengan sedikit marah ia segera bertanya apa yang dilakukan oleh Geyun dengan hanya berdiam diri di sana Geyun pada akhirnya mulai kembali tersadar dan bereaksi dan buru-buru menganggup Ia segera mengambil tubuh Xiaoyan tetapi Ding Yue pada saat ini segera berdiri dan menghalangi Geyun Melihat Ding Yue yang pada saat ini menghalanginya pada akhirnya Sang Ratu segera berkata kepada Ding Yue Sang Ratu pada saat ini segera bertanya siapakah wanita ini dan apa yang ia lakukan Bocah ini sudah sekarat dan apalagi yang pada saat ini diinginkan oleh wanita tersebut Mendengar pertanyaan tersebut Ding Yue yang pada saat ini dalam kondisi hati yang buruk segera mengertakan giginya Ding Yue pada saat ini terlihat sangat marah sementara Sang Ratu pada saat ini segera menyadari apa yang dirasakan oleh Ding Yue Pada akhirnya Sang Ratu segera menurunkan esmosinya dan berkata perlahan kepada Ding Yue Sang Ratu berkata bahwa ia pada saat ini masih bisa diselamatkan Ketika mendengar bahwa Xiaoyan masih bisa diselamatkan tangis dari Ding Yue tiba-tiba berhenti Ding Yue segera menatap wanita cantik di hadapannya dengan mata bertanya-tanya sebelum akhirnya Ding Yue segera berlutut Ding Yue pada akhirnya segera meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Xiaoyan Sang Ratu pun mengangguk ringan dan pada saat ini segera memerintahkan ke Yun untuk segera membawa tubuh Xiaoyan Sementara itu pada saat ini sosok yang bernama Liu Er segera membantu Ding Yue untuk berdiri Liu Er segera berkata perlahan kepada Ding Yue agar ia pada saat ini jangan khawatir Semuanya akan baik-baik saja jika Sang Ratu mengatakan bahwa ia bisa diselamatkan Dengan begitu maka ia pasti akan selamat dan pada saat ini si gadis hanya perlu beri istri jahat Pada akhirnya mendengar hal tersebut suasana hati Ding Yue perlahan-lahan menjadi semakin baik dan stabil Liu Er juga pada akhirnya perlahan bertanya bahwa ia ingin tahu siapakah nama gadis ini Meskipun suasana hati Ding Yue pada saat ini cukup baik tetapi Ding Yue masih menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat ketika memperkenalkan namanya Sementara itu Liu Er pada saat ini terus bertanya jika begitu permasalahannya dari manakah asal dari Ding Yue Kemanakah Ding Yue akan pergi dan bagaimanakah cara rekan Ding Yue bisa mati Benar-benar agak aneh ketika melihat mayat yang tidak terluka tetapi kehilangan vitalitasnya Mendengar hal tersebut Ding Yue pun pada saat ini memikirkan semua kejadian yang dialami oleh tim Fearless Ding Yue segera menjelaskan secara singkat bahwa mereka telah berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam bintang Hong Meng Tetapi pada akhirnya mereka menghadapi sebuah pertempuran yang sangat sengit Mereka melarikan diri melalui lubang cacing tetapi akhirnya lubang cacing dicegat dan mereka menghadapi turbulensi lubang cacing Ding Yue pada saat ini benar-benar kehilangan kontak dengan timnya yang bernama tim Fearless Pemimpin mereka pada saat itu berusaha untuk menyelamatkan anggota tim Fearless di dalam turbulensi Tetapi pada akhirnya pemimpin mereka benar-benar mati di tengah-tengah arus turbulensi Pada saat ini Ding Yue juga benar-benar tidak tahu bagaimana kabar dari orang-orang tim Fearless lainnya Memikirkan tim Fearless pada saat ini Ding Yue kembali bersedih Sementara itu pada saat ini Liu Er sedikit mengerutkan keningnya dan kembali mengucapkan apa yang dikatakan oleh Ding Yue Liu Er pada saat ini bertanya apakah mereka benar-benar berkompetisi di dalam kontes 10.000 alam Apakah mereka benar-benar melakukan teleportasi lubang cacing? Mereka sebelumnya telah ditugaskan untuk menjemput orang-orang yang terkena arus turbulensi setelah mereka mengikuti kompetisi 10.000 alam Semua ini tampak seperti kebetulan dan pada saat ini ia ingin bertanya siapakah nama pemimpin dari Ding Yue Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini masih memikirkan tim Fearless dan hanya menjawab dengan singkat bahwa pemimpin mereka bernama Xiaoyan Tiba-tiba Liu Er pada saat ini segera berseru menyebutkan nama Xiaoyan di hadapan Ding Yue Ding Yue pun benar-benar seketika menjadi bingung dan bertanya apakah ia mengenali Tuan Xiaoyan pemimpin mereka Mendengar hal tersebut Liu Er pada saat ini segera kembali menenangkan dirinya dan mulai menjelaskan sesuatu kepada Ding Yue Liu Er segera berkata bahwa ia sebenarnya tidak mengenali sosok Xiaoyan ini Ia hanya mengetahui namanya karena namanya sudah tersebar sejak lama di kuil dewa kuno Ia adalah adik laki-laki kesembilan dari kuil dewa kuno mereka Semua orang di kuil kuno ini mengetahui dan sang ratu memang telah menunggu kehadirannya Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera terdiam karena Ding Yue juga mengetahui apakah itu kuil kuno Ding Yue juga selalu berdiam diri di dalam cincin penyimpanan di jari Xiaoyan Oleh karena itu Ding Yue juga sedikit banyaknya telah bertemu dengan orang-orang dari kuil kuno sebelumnya Tetapi meskipun begitu Ding Yue pada saat ini masih belum mengetahui secara pasti siapakah identitas dari Xiaoyan dan siapakah kuil kuno ini Tetapi meskipun begitu pada saat ini Ding Yue segera berkata bahwa ia benar-benar berharap kuil kuno dapat menyelamatkan tuan muda Xiaoyan Liu Er pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata agar Ding Yue pada saat ini jangan khawatir Ia adalah saudara laki-laki kesembilan dari kuil kuno mereka Oleh karena itu yang mulia ratu akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya apapun yang terjadi Ding Yue pun mengangguk perlahan dan pikiran Ding Yue pada saat ini benar-benar kosong Hal itu dikarenakan semua ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba Lubang cacing benar-benar bergejolak dan terkecuali Xiaoyan yang pada saat ini mati dan ditangani oleh kuil kuno Hanya tersisa Xiazenhui dan QQ pada saat ini di dalam cincin penyimpanan Sementara itu anggota dari tim virus lainnya pada saat ini benar-benar tidak diketahui keberadaannya apakah itu hidup atau mati Terima kasih telah menonton Ketua glimpse Ketua envision Men versi